Intro Halo bangku semua, selamat datang kembali di channelnya Monprank yang mana selalu mengupdate informasi terbaru tentang Alibata serta mendukung terus grup Alipers Indonesia teman-teman bagi teman-teman yang ingin bergabung, link sudah saya setiakan di deskripsi tinggal teman-teman klik kita join di dalamnya, oke? dan bagi teman-teman juga yang baru pertama kali berkunjung di channelnya Monprank saya ucapkan selamat datang, pastikan dulu pencet tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mengupdate informasi terbaru tentang Alibata serta menepis tudingan-tudingan miring tentang beliau oke teman-teman, sesuai tema kita pada hari ini teman-teman bisa lihat di sini Direktur Transvision Indonesia Puji Skill Finger Style Alibata wah ini sangat menarik sekali ya teman-teman sangat menarik sekali jadi saya juga minta terima kasih kepada Pak Bams nah ini dia menginfokan kepada saya di Messenger bang mohon tolong dong lihat ini ini sangat penting sekali untuk di-share kepada teman-teman di grup Alibata Indonesia nah maka itu hari ini tuh saya ingin angkat spesial hari ini tentang informasi ini ya teman-teman jadi perhatikan ini baik-baik agar ilmu-ilmu yang saya sampaikan bisa dapat terserap oleh teman-teman juga informasi yang disampaikan bisa dapat selalu diserap oleh teman-teman simak sampai selesai, oke? dan apabila saya ada kekurangan tolong koreksi ya bang, mohon izin nah kita langsung bahas teman-teman kalau kita disini itu kemarin ada sempat postingan di grup Alipars Indonesia itu terkait ini postingan ini ya teman-teman jadi kalian apabila nggak tahu Peter F. Gonta ini adalah salah satu direktur atau presiden direktur dari Transvision Indonesia nah sekarang kita coba cek akun Facebooknya beliau ya teman-teman nah disini saya akan membacakan riwayat pekerjaannya beliau sesuai apa yang ada di Facebooknya beliau nah disini tertulis bahwa member of Board of Commissioner di Garuda Indonesia wow presiden direktur di Transvision Indonesia terus senior eksekutif advisor to the Cain Kermain di City Corp pernah bekerja sebagai assistant to the minister of foreign affairs on priority isu di kementerian luar negeri wow pernah bekerja sebagai ambasador di Indonesian Ambasi Warsaw pernah bekerja sebagai member of the supervisor board di Garuda Indonesia pernah bekerja sebagai member di Indonesia ekonomi konsul komisi ekonomi nasional terus kemudian pernah bekerja sebagai CEO founder director di PT Tripolita Indonesia TBK pokoknya banyak sekali teman-teman bisa lihat sendiri ya nah disini tuh saya ingin membahas orang ini teman-teman apabila kita lihat foto profilnya beliau sangat sederhana sekali ya jadi kalau teman-teman belum tahu silahkan cek di google itu Peter F. Gonta itu pasti keluar semua riwayatnya beliau ya teman-teman tapi saya tidak ingin membahas soal itu tapi saya disini ingin membahas tentang dua postingan beliau pada akun resmi facebooknya beliau ya yang mana disini Pak Peter itu sempat menuliskan video pertamanya beliau video pertamanya beliau itu yang ini yang ini selamat pagi Indonesia orang Indonesia hebat beliau kerja sebagai pengembudi forklift di Jakarta Barat wow seorang direktur pak seorang direktur kalau sudah bicara seperti ini selamat pagi Indonesia orang Indonesia hebat hebat beliau aja sudah sampai bilang seperti itu ya teman-teman jadi ini tuh kayak sebuah sinyal itu loh kalau kita bawahan itu pasti sudah tahu tuning tuning gitu loh dalam arti seorang direktur aja ngomong gini apalagi di bawah-bawahnya maka itu saya juga sempat kaget lihat postingannya ini ya teman-teman ini video tentang mas Alip pada saat bermain Bohemian Rhapsody dari Queen ya teman-teman disini juga banyak sekali komentar nah disini juga ada komentar saya wah nih sekelas direktur aja udah akui bagaimana di bawah-bawahnya nah saya bilang gitu teman-teman ya memang betul seorang direktur aja ngomong seperti ini bagaimana bawa-bawahnya nah ini di upload pada pukul 3 lewat 23 detik jam 3an lah paling entah jam 3 sore atau jam 3 pagi tapi terus kemudian beberapa jam kemudian itu Pak Peter upload lagi nah Pak Peter upload lagi disitu orang asing atau Amerika bingung mendengar anak Indonesia main gitar ini walalala ini kan siapa namanya Terbelius ya maka itu saya bilang mantap lah Pak Peter nih terus kemudian disini tuh ada komentar dari Dewa Bujana ya teman-teman ada komentar dari Dewa Bujana kita lihat itu komentarnya itu banyak sekali apabila kita scroll sampai ke bawah itu ada komentar dari Dewa Bujana seperti ini teman-teman bisa lihat nah disitu ada salah satu orang men-tag nama Dewa Bujana terus Dewa Bujana menanggapi bahwa iya kita sering teleponan maka itu banyak juga sih yang sebenarnya saya agak cukup prihatin karena musisi-musisi Indonesia banyak yang tutup mata ya teman-teman cuma beberapa aja oke saya copy sebentar ya biar penjelasan kita semakin menarik shut up nah ini sepintas tentang informasi dari Alibata ya teman-teman jadi mudah-mudahan informasi ini bisa dapat diterima oleh teman-teman ya bahwasannya bayangkan lah apabila seorang direktur itu sudah sampai sindir seperti ini ngomong seperti ini itu pasti yang bawah-bawahnya itu pasti tuning karena kalau di suatu instansi apalagi direktur kalau udah ngomong pasti manajer-manajernya supervisor-supervisernya COCO-nya oh gila itu pasti sudah kalang kabut itu maka itu mudah-mudahan dari informasi yang saya sampaikan ini bisa dapat didengar juga sih terutama informasi ini buat teman-teman supaya sebagai apresiasi juga buat Pak Peter sehat selalu sukses selalu mudah-mudahan apa yang Pak Peter lakukan selamuannya dibalas oleh Allah SWT amin oke teman-teman mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman apabila teman-teman suka pastikan dulu komen like serta subscribe-nya oke kita akan bahas di next video lebih seru lagi bye bye bye